Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Halo Ganti Agar Saya Kanaya Putri Hardanti Saya Setia Eka Ramwadi Dan saya Jane Chrisley Yungasa Kami dari Tim SMA Negeri 1 Somba Besar Berikut adalah video perempuan besokin kami Pada tahapan kehajar stand final 2021 Yuk ditonton! Kelapa sawit merupakan tanaman tropis Penghasil minyak nabati yang paling produktif Dan ekonomis dibandingkan tanaman Penghasil minyak nabati lainnya Pertumbuhan luas kebun sawit di Indonesia Telah meningkat dengan pesat Seiring dengan peningkatan kebutuhan domestik Dan permintaan ekspor minyak kelapa sawit Inilah data peningkatan luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia Dalam kurun waktu 2014 sampai 2020 Salah satu faktor pendorong meningkatnya luas perkebunan rakyat adalah Banyaknya petani yang beralih lahan pertanian menjadi kelapa sawit Namun mereka masih menggunakan teknologi sederhana Dalam mengelola minyak kelapa sawitnya Sehingga usaha mereka sulit bersaing dengan perkebunan besar swasta Oleh karena itu kami menawarkan sebuah karya inovasi Yang bernama Bench Pro Bench System with Enzymatic Process Sebagai metode alternatif dalam mengelola minyak kelapa sawit Tujuan dari inovasi kami ini adalah menawarkan suatu metode alternatif pengelola minyak kelapa sawit Yang tentu saja menggunakan alat sederhana Namun, hemat energi, ramah lingkungan Dan tentu saja dapat menghasilkan produksi minyak kelapa sawit yang jauh lebih banyak Dibandingkan dengan metode pengelolaan konvensional pada umumnya Pada kesempatan kali ini, kami akan mensimulasikan prosedur kerja Bench Pro Halo, aku Eka Sekarang aku akan mensimulasikan Bagaimana sih cara pengelolaan minyak kelapa sawit Menggunakan strategi atau teknik yang kami pilih Di sini kita menggunakan teknik system batch dengan enzymatic process Jadi yang pertama Oh iya, perlu kita ketahui dulu Bahwa ini adalah simulasi Jadi semua alat dan bahan di sini adalah prototipe Bukan alat sesungguhnya Yang pertama, kita akan perontokan buah dari tandannya Di sini ada alat perontoknya Proses pertama dalam pengelolaan minyak kelapa sawit adalah perontokan Seperti yang kita ketahui bersama Sawit yang baru dipanen masih menyatu antara tandan dan juga buahnya Sedangkan yang akan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan minyak Adalah buahnya saja Oleh karena itu, diperlukan proses perontokan Guna memisahkan antara tandan dan juga buah Nah, video yang kamu tonton sekarang ini adalah alat sesungguhnya dalam proses pengelolaan minyak kelapa sawit Yaitu alat perontokan Oke, kurang lebih seperti itu Cara perontokannya Nanti buahnya akan menjadi seperti ini Sudah dilihat, jadi sudah rontok gitu Ini juga simulasi Jadi nanti buahnya seperti ini Setelah rontok, buahnya itu kita masukin ke dalam proses perebusan Proses atau proses sterilisasi Selepas buah terpisah dari tandannya, proses selanjutnya adalah proses sterilisasi Pada proses ini, kami menggunakan sistem penguapan Selain untuk sterilisasi, proses ini juga digunakan untuk melunakan daging buah Agar nantinya mudah untuk dilakukan proses pelumatan Video yang kamu tonton ini adalah salah satu proses dari mesin pengolahan minyak kelapa sawit Yaitu proses sterilisasi Dimana buah akan dikumpulkan pada satu wadah Lalu nanti akan dialiri oleh uap air Yang akan mensterilisasi buah tersebut Nah, disini kita menunggu perebusan buah Dan sungguhnya pun harus dijaga Sudah boleh lebih dari 100 derajat kecil Disini sudah ada buah yang direbusnya Contoh buah yang direbus Jadi setelah perebusan, sekarang kita akan ke proses pelumatan Jadi nanti ini adalah mesin digester atau mesin pelumatnya Disini kita masukkan aja yang buah sudah direbus Setelah buah melewati proses sterilisasi dan buah menjadi lunak Proses selanjutnya adalah proses pelumatan Pada proses pelumatan ini, ada yang dinamakan dengan mesin digester Dimana mesin berbentuk bejana silinder Yang terdapat pisau digester di dalamnya Digester ini berfungsi untuk melumatkan berondol atau buah sawit Dengan proses pengadukan Mesin yang kamu lihat sekarang ini adalah mesin digester sesungguhnya Dimana buah kelapa sawit akan dimasukkan ke dalam mesin ini Lalu dicicah oleh pisau yang ada di dalamnya Setelahnya akan menjadi serat-serat yang akan keluar nantinya Nanti jadinya setelah dilumatkan Dia akan jadi fiber-fiber kelapa sawit seperti ini Nah perbedaannya sistem batch with enzymatic process disini adalah pada proses ininya Kenapa? Karena disini kita memakai enzim untuk mempercepat proses minyak keluar dari fiber kelapa sawitnya Proses selanjutnya adalah proses yang membedakan cara yang kami tawarkan dengan cara-cara konvensional Yaitu enzymatic process atau pengenziman daging buah Pada pengenziman daging buah disini Enzim yang kami gunakan adalah koenzim SPE Dimana koenzim SPE ini akan dicampurkan dengan daging buah yang selesai dilumatkan Lalu akan ditunggu selama beberapa jam Agar minyak dari daging buah dapat keluar secara maksimal Selain itu, dengan enzymatic process dapat mempertahankan secara menyeluruh kualitas nutrisi Dan mempertahankan konsentrasi antioksidan yang tinggi pada minyak yang terproses Selepas ekstraksi menggunakan enzim tadi, minyak akan keluar secara perlahan dari daging buah Minyak yang keluar tadi sudah bisa kita pisahkan dengan komponen lain yang tergandung dalam daging buah tersebut Namun, agar proses ekstraksi terjadi secara optimal Kita akan melakukan sekali lagi proses ekstraksi, yaitu menggunakan mesin pres Kita proses selanjutnya itu, kita ke pengekstraksian Jadi disini, minyak kelapa sawitnya itu dipres Menggunakan mesin pres Ini kita manual aja masukinnya Kurang lagi simulasinya seperti ini, jadi dia dimasukkan ke dalam mesin presnya Yang kamu lihat sekarang adalah mesin sesungguhnya dalam proses pengolahan minyak kelapa sawit Yaitu pada proses ekstraksi Kalau kamu lihat di video, ada dua orang yang memutar tuas guna mengekstraksi buah kelapa sawit menjadi minyak Terima kasih jadi proses terakhir disini kita akan proses filtrasi jadi disini ada alatnya jadi dia akan ada satu pipa lagi di dalamnya mungkin bisa di nanti dilihatin disini seperti ini alatnya ya ada pipa lagi di dalamnya jadi dia bolong-bolong seperti halnya kerja mesin cuci mungkin saat kemeras jadi minyaknya sudah di ekstraksi ini kita masukkan ke tahap filtrasi tahap terakhir adalah tahap filtrasi dimana tahap ini akan menyaring minyak dengan kotoran-kotoran lain yang masih terkandung setelah proses ekstraksi pada proses filtrasi ini terdapat sebuah dinamo atau motor yang tanda di bawahnya lalu akan berputar memutar sebuah wadah pada bagian dalam alat tersebut sehingga filtrasi pun terjadi pada minyak yang kita masukkan ke dalam alat jadi kelapa sawitnya mungkin itu aja prosesnya demikianlah tahapan-tahapan dalam proses Bench Pro yakni proses pengolahan minyak kelapa sawit harapan kami proyek ini dapat diterapkan oleh seluruh petani-petani kelapa sawit yang ada di Indonesia karena kenapa yang pertama pastinya mudah diaplikasikan ramang hitungan efisien dalam biaya produksi serta dapat meningkatkan produktivitas dalam pengolahan minyak kelapa sawit namun tentu setiap solusi memiliki kekurangan yang tersendiri oleh karena itu kami berharap agar proyek Bench Pro dapat dikembangkan di masa penerata baik dari segi kualitas maupun kualitasnya agar Bench Pro dapat menjadi jawaban untuk meseja terangkan para petani kelapa sawit di seluruh negeri nah betul tuh baik terima kasih semoga bermanfaat salam hormat dari kami tim SMA negeri satu semua besar ingat ya tetap jaga protokol kesehatan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!